Kalau awam ya, saya sebagai awam nih, aduh kalau mau lari jangan banyak minum deh, takut kenci, takut kenci hydration training tuh makanya bukan H-1 sebelum race baru counseling gitu, kayak fatal banget Simpelnya seperti apa sih untuk sebagai edukasi awal kepada para pelari-pelari awal ini? Simpelnya yang pertama adalah ngukur dulu heart rate deh, yang paling aman itu sama tahu potensi diri Kalau belum pernah lari sama sekali, ya latihan jalan dulu, latihan training-training dulu, mulai biasain minum, kan rata-rata di kita tuh jarang minum Betul Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Tribun Health Nah, kali ini tinggal menghitung hari, ada perhelatan akbar, khususnya bagi para pelari-pelari yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri Ada Bandung Maraton yang dipersembahkan oleh Pokari ya, Pokari Run Tanggal 21 Juli 2024 Titik startnya rasa-rasanya di Gedung Sate ya, mungkin ya Nah, bagi para pelari yang ada, dan yang akan ikut, yang sudah mendaftar Mungkin akan, tema kali ini sangat-sangat bermanfaat, karena kita akan membahas seperti apa nutrisi dan persiapan-persiapan bagi para pelari Untuk mengikuti lari maraton ini Nah, di studio Tribun Jabar sudah ada pelari, ya Sudah ada juga berprofesi sebagai dosen, yang akan membahas kebutuhan-kebutuhan nutrisi bagi para pelari Ada Teh Karissa, halo Teh Apa kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat Beberapa puluh tahun, kita berkunjung Ya, akhirnya kita bertemu lagi Ya, akhirnya kita bertemu lagi Kalau pelari ya, khususnya untuk nanti Bandung Maraton di hari Minggu, tanggal 21 Juli nanti Persiapannya seperti apa sih idealnya gitu? Idealnya? Persiapan yang pertama, kalau bisa mental ya Mental ya Gizi, mental juga harus dipersiapkan Yang kedua, secara umum, kesehatan secara umum Ya, yang ketiga jangan lupa outfitnya Oke, kalau di Bandung, ya sebenarnya gak apa-apa sih kalau outfitnya biasa aja juga Yang penting skill ya Skillnya Dan diri sendirinya udah siap ya Hadir di momen yang mau fashion week ya Anggapnya sebenarnya jatuhnya kayak fashion show Karena hampir seluruh pelari dari seluruh Indonesia datang Tapi kalaupun outfitnya sebenarnya kita belum bisa ya gak apa-apa Yang penting fisik udah sehat Nah, salah satu komponen supaya fisiknya pertama kan nutrisi Ya oke, mirip fashion show Karena betul, jadi di setiap sudut jalan itu akan ada fotografer ya Yang akan mengabadikan foto dan video Jangan lupa senyum berarti ya Senyum ya Dengan keringat menucur deras gitu ya Aku juga pelari sebenarnya dari SD ya Iya Aku pelari dari SD Kita semua pelari dari SD Kalau gitu ya Enggak, kita semua pelari dari SD Wajib sekolah Iya wajib sekolah aku pelari Komunitasnya juga anggotanya banyak ya Sampai sampai sekarang Tapi berlari mengejar mimpi Tapi masih nyati Belum Pokari belum pernah lah Nanti berarti tahun depan ikutan lah ya Siapa tau 5 kilo dulu 5 kilo berat badannya harus turun 5 kilo lagi Bukan 5 kilo dulu racenya Gak mau merespon tentang itu nanti Takutnya serius Aku ikut Takutnya jago gitu ya Gak apa-apa Nah, berbicara tentang nutrisi ya Nutrisi untuk Kita bisa ikut lari Sama gak sih nutrisi Jarak tempuh 5 kilo Yang 20-an Sampai ke 40-an itu Sama gak sih Asupan yang harus kita Makan Kita konsumsi untuk tubuh Persiapannya Beda tentu aja 5 kilo itu kan jaraknya Masih jarak dekat Ya Berarti fokusnya juga Bukan di endurance training Jadi itu nanti lebih ke arah Karbohidrat yang sederhana Jadi cepat serap Cepat pakai Ledakannya juga tinggi Jadi bisa speed gitu Cepat 5 kilo selesai Yang 10 udah Pertengahan 10-2-1 Yang 10 kilo Sama yang HM Itu udah pertengahan Terutama yang HM Itu udah Masuknya endurance training Jadi kalau endurance sport Berarti lebih nanti Jadi kita Utilisasinya Bukan hanya karbohidrat Tapi ada Bagaimana supaya Lemak juga Bisa menjadi sumber tenaga kita Saat berlari Jadi ototnya Bisa dipakai otot yang Apa Untuk cepat Gerakan cepat Dan juga gerakan lambat gitu Nah apalagi yang Kalau full marathon Itu udah pasti nutrisinya Bener-bener harus dipersiapin Matang-matang Karena 42 kilometer itu Jauh loh Jauh Jauh banget Kalau Bandung Kota Baru Parahiangan Itu 3 kali bulak-balik Iya Kalau kita lewat tol Cipularang Itu sampai mana ya Apa ya Kilometer 42 42 ya Sejauh itu guys Jadi Kayak preparationnya Harus matang banget Oke Berarti Ada pembeda ya Mulai dari Jarak 5 Sampai 42 itu Persiapannya Berbeda ya Nah kalau untuk Pemanasannya nih Pemanasannya Gimana nih Apakah Tetap sama Durasi pemanasan Atau Beda juga nih Sebenernya sih Kalau lebih tepatnya ya Itu mungkin coach yang jawab Tapi sepengalamanku Ikut 5, 10, 21 Kalau 42 belum sampai ya Belum Mungkin besok ya Minggu ya Enggak ya Tahun depan aja kayaknya Tahun depan aja Tahun depan aja Nah itu Kita kalau pemanasan Pemanasan itu kan Ada yang statis Ada yang dinamis Kalau misalnya Kira-kira Mau lagi Race Race kan berarti Minggu itu nanti race Kalau race Itu pasti Pemanasannya Macem-macem Nah itu bervariasi Itu bisa disesuaikan Sama coachnya Dan untuk mencegah cedera Dan menyesuaikan Detak jantung Atau heart rate kita Jadi Pemanasan itu Penting Tapi tipenya Seperti apa Tentu aja Itu ada plannya masing-masing Sebenarnya biasanya Kalau sekarang sih Mau bukan atlet Juga ada coachnya Ada pelatihnya Yang penting gaya dulu aja ya Yang penting cuatnya banyak ya Untuk membayar coachnya gitu ya Dan Mencegah cedera sih Terutama Itu yang paling penting ya Tapi kalau nggak mampu Join community Iya nggak Di Bandung ada beberapa komunitas nih Boleh disebutin nggak Boleh silahkan Ada Riot Bandung Terus juga Ada PMS Runner Terus juga ada Strongmanis Ada Sukuku Ada juga Indorunners ya Ada apa lagi Banyak ya Kayaknya beberapa Kalau misalnya kita Belum mampu nih Hire private coach Ya join community dulu Biasanya di community Ada coachnya sendiri gitu Nah itu kita bisa tahu Cara pemanasan yang baik Terus kalau kebetulan Di komunitasnya ada Ali Gizi atau ada dokternya Kita bisa sharing-sharing Mengenai Bagaimana sih Mencegah cedera Dan juga Nutrisi serta Hidrasi yang baik Jadi Kalau nggak sanggup lari sendiri Kenapa nggak bareng-bareng dulu Oke Artinya Harus dimanfaatkan ya Komunitas-komunitas yang ada di kota Bandung Karena Emang cukup banyak Hampir Hampir tiap hari minggu tuh ya Iya Satu minggu Selasa malem Semua ada kegiatan Aku pun juga join sama komunitas Bukan yang kayak sendirian banget Cuman tetep aja ada waktu-waktu Dimana ketika kita training tuh butuh waktu sendiri Iya Karena kita nggak hidup Nggak bisa hidup sendiri ya Iya Harus gabung ke Komunitas Harus gabung ke Komunitas Nah Teh Berapa sih jarak dari Masuknya asupan gizi itu Sebelum Menuju-menuju ke hari-hari gitu Oke Idealnya seperti apa gitu Idealnya Berapa lama sebelum lari Preparation-nya Iya Sebelum kita Submit buat ikutan sebuah race Iya Yang pertama kita siapkan kan tadi mental Yang kedua kan kesehatan fisik kita Bagian dari kesehatan fisik kan gizi Uang pendaftaran juga Uang pendaftaran juga Iya Asal jangan pake pinjol ya Iya Oke Pinjem temen Jadi Kita sih gizinya itu Sebenernya Pas kita udah mau mulai start training Itu memang harus sudah diperhatikan Terutama asupan Makronya dulu Kayak karbohidrat, protein, lemak Tapi juga mikro mineral juga dipenuhi Contohnya Natrium, kalsium, kalium gitu ya Potasium Itu harus udah juga tercukupi Tapi hitungannya akan beda Dari yang ketika training Sama start buat mau lomba Terutama yang krusial Paling sering dengan gak sih karboloding Loading juga tuh mikirnya Loading juga Kayak orang-orang pada statusnya Kalau hampir semua pelari sekarang-sekarang nih Karboloding, karboloding, karboloding Tapi yang di foto ayam Karboloding kan karbohidrat loading Jadi memasukkan karbohidrat yang banyak ke dalam tubuh kita Supaya disimpan menjadi glikogen Glikogen itu adalah Seperti karbohidrat Tapi disimpannya di otot dan di liver Nah di otot nanti Dipakai ketika kita berlomba tadi Pakai glikogen tuh Jadi tenaganya tuh dari glikogen otot Ceritanya biar gak loyo pas lagi lari Kayak gitu Makanya pada karboloding Tapi karboloding tuh bukan cuma asal makan sebenernya Bang Daniel Ada takaran Ada takarannya Nah Lebih spesifiknya lagi tuh 4-7 gram Per kilogram berat badan Contoh misalnya ada pelari Beratnya 50 kg Berarti kalau misalnya ngambil yang terendah di 4 gram Berarti 200 gram karbohidrat per hari dia harus masuk Oke Padahal hari-hari belum tentu karbohidratnya sampai 200 gram Nah Mulainya karboloding itu 3 hari Kalau dulu riset yang dulu tuh Ya seminggu, dua minggu sebelumnya boleh karboloding Kalau sekarang Ada penelitian terbaru ya Bang Daniel Ternyata karboloding itu efisien tuh dimulai di hari ketiga atau empat Sebelum race Berarti kalau misalnya hari minggu nanti race Bisa dari sekarang nih karboloding Jadi saatnya berburu makanan di Bandung Oke Di Bandung apa sih nasi yang banyak karbohidratnya Atau makanan yang banyak karbohidratnya Apa? Cilho karbohidrat Ya Tetap bisa ya? Bisa, bisa, bisa Boleh, boleh Apa lagi? Nasi apa ya di Bandung? Nasi uduk, nasi kuning Nasi kuning Terus Nasi merah Nasi merah Aneka di Bandung Bu Ima Boleh, banyak sebenernya Siapa tau Bu Ima Jadi sponsor Masuk Tribun Masuk Banyak banget jajanan di Bandung yang sumbernya karbohidrat Dimulai dari sekarang Empat sampai tujuh gram per kilogram berat badan Jadi beda-beda tiap orang Beda-beda ya Ada yang bisa sampai 400 gram yang gak apa-apa Gitu Nah tapi Kalau yang jaraknya lima kilo Enggak usah karboloding banget Kenapa coba? Kenapa? Kecuali atlet pro ya Karena malah nanti jadi gemuk Kalau kelebihan Kalau kelebihan glukosa nih Kalau kita makan karbohidrat Kan makan masuk di cernan di tubuh kita Akan menjadi glukosa Nah glukosa akan disimpen di liver dan di otot Ya Dalam bentuk glikogen Kalau di glikogennya udah cukup nih Di liver sama di otot Dia akan dirubah jadi Apa? Jaringan lemak Nah kalau misalnya Lari nya cuma lima kilo Ngebakan nya cuma 300 kilo Tapi makannya sampai 4000 kalori sebelum-sebelumnya ya Jadi gendats kan Iya Bagus Tapi kalau yang 4-2 Ya gak apa-apa Kayak misalnya yang 7 gram gitu Tapi Dimulai dari sekarang Kalorinya banyak Nanti juga dibakarnya banyak banget Bisa sampai 3000-4000 kalori mereka ngebakar Selama hari-hari Oke Bener nih teh Nah Kayak aku nih ya Kan bukan pelari ya Bukan pelari Sama sekali tidak Tidak Terbiasa dengan lari Nah Tapi Semisal nih Aku punya semangat nih Harus ikut nih hari minggu Ya Tapi aku gak Gak mau Gak mau tau lah dengan Kebutuhan nutrisi dan sebagainya Risikonya apa? Risikonya yang pertama cedera Yang kedua tubuh kita kan belum menyesuaikan Ya Ya bisa bisa aja Tapi bisa cedera Terfatal apa? Buktinya yang tahun lalu kan ada yang meninggal juga gak sih? Ya karena Heart rate Jadi gini Dalam olahraga yang sifatnya seperti berlari salah satunya Ya Itu ada zona training Nah zona training juga akan ngaruh nanti ke hasil race yang diselenggarakan Misalnya kita tuh membagi kayak zona pertama Itu zona pemanasan Ya Zona kedua dan ketiga adalah zona pembakaran lemak Zona keempat dan kelima Zona 4 threshold Zona kelima juga maksimum ya Heart rate maksimum Nah Kalau kita harus tau Sebenernya harus tau dulu zona kita tuh lentangnya dimana Betul Jadi 220 dulu Kurangin umur Itu adalah heart rate maksimum Bang Daniel nih Spill umurnya gak sih 220 kurang umur berapa? Hehehe Kalo lu atur ya 220 kurang umur berapa? 220 kurang Anggaplah 25 ya Ya anggap Bang Daniel tuh 25 Anggaplah 25 Kurangin 220 220 kurang 25 Berarti 195 ya 195 Berarti itu heart rate maksimum Jangan sampai nih nanti karena tanpa persiapan Bang Daniel lari di heart rate maksimum Kalo heart rate maksimum Otomatis jantung kita berat Dan juga akan menggunakan sumber glukosa sebagai sumber energi utama Jadi glikogen kita akan habis Bener-bener habis Karena Tidak memperhatikan zona latihan tadi Nah Kenapa perlu persiapan itu? Kenapa perlu persiapan? Nah di zona 4 tetap pake glukosa juga ada glikogen dari otot kita Di zona 2 dan 3 itu pake lemak Jadi kalo kita training sebelum kita akan persiapan race Itu kalo bisa di zona 2 dan 3 itu harus ada tipe latihan yang zona 2 dan 3 Kenapa? Karena pake lemak kita di tubuh kita Oh Dulu mungkin Bang Daniel juga pernah Mundang saya tuh masih agak gemuk gitu ya Ketika training saya juga belum Apa ya Potensialnya ke arah zona 2 dan 3 Saya banyak pake glukosa Glukosa sedangkan glikogen yang dari otot saya Yang dari liver saya Atau yang saya minum atau makan sehari-hari aja Sedangkan kalo cadangan lemak dia gak akan kebakar-bakar selama glikogennya belum habis Oke Nah jadi Saya harus latihan di zona 2 dan 3 Supaya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga Cuman emang lebih lambat Kecepatannya gak apa-apa sih Tapi Orang yang berlatih lambat dan juga nanti ada latihan cepetnya Bisa race tuh bisa bagus banget hasilnya Kenapa? Karena Utilisasi atau penggunaan energinya Jadinya udah efisien Gak boros gitu Gak boros, gak numpuk Gak numpuk, gak boros dan gak salah Dan gak kurang Dan gak kurang Jadi Finish strong kata orang-orang ya Jadi pas finish Happy gitu Cideranya sedikit Oke Takaran yang pas ya Takaran yang pas Tadi 4 sampai 7 gram untuk karbohidrat Nah kalo untuk proteinnya Ternyata Sebelum karboloding Hari-hari sebelumnya Sebelum hari Kamis ini harusnya Senin sampai Rabu kemarin Sebenernya dari minggu boleh Atau dari Sabtu Itu udah mulai protein loading harusnya Protein loading Contohnya Nah ada di isla baru Jadi menggunakan 2 gram per kilogram berat badan proteinnya Oke Misalnya tadi beratnya 50 Berarti sehari pakai 100 gram protein Bukan makan ayam 100 gram bukan 100 gram ayam itu mengandung sekitar sampai dengan 20 gram protein Protein Berarti kalo misalnya kita mau 100 Berarti dikali 5 500 gram dalam sari Kalo ayam doang Kan bisa dari telur Telur 1 butirnya itu 7 gram protein Jadi kalian bisa atur-atur Kalo pusing kenapa gak counseling aja Betul Nah ada saya Carissa Kalo di Jawa Barat atau Bandung ada saya Gitu ya Bisa spill Instagramnya Oke Oke Instagramnya Carissa S2 with ya Atau kalo misalnya mau follow asosiasinya Bisa follow Isna Jabar Isna Jabar itu apa? Jadi Indonesia Sport Nutritionist Association Jadi khusus gizi olahraga Oh bukan hanya lari aja ya Bukan hanya lari Seluruh cabang Oke Kita bisa counseling-in Karena beda-beda tiap cabang olahraga Nah Beberapa minggu yang lalu Sempat ada ngeriung ya Ngeriung Nah itu bagian bakti kami untuk komunitas Kita akan mendidik Bukan mendidik Memberikan sharing informasi lah Pasti juga temen-temen udah pada tau sebenernya Tentang hidrasi Iya Oh hidrasi ini paling penting juga nih ya Nah ini fatalnya Kalo gini Kalo karbohidrat Kalo dia kurang Ya udah sih paling pake otot sama lemak nanti pas lagi lari Paling lemes Bukan lemes Mau meninggal gitu Kalo ketanak jaman sekarang Meninggoy Tapi kalo hidrasi Bener bisa meninggal loh kalo kita dehidrasi Karena bisa serangan stroke Bisa serangan jantung Gara-gara kita dehidrasi Jadi Fokus utama dalam Counseling Gizi Untuk Berlari ataupun juga sebenernya Olahraga yang sifatnya panjang gitu ya Kita itu Cairan Makanya kan sponsornya aja Elektrolit Iya betul Cairannya ya Cairannya Karena tubuh kita Balik lagi 65-70% kan Air Air bukan cuman air doang H2O Tapi dia tadi ada Kalium Kalsium Natrium Magnesium Kalium dan sebagain macemnya Kalo itu kurang Bisa ganggu Kerja otot juga Otot kan bukan cuman otot kaki doang sama tangan Ada jantung juga ya Gimana kalo Tiba-tiba berhenti Karena kita dehidrasi Ya ya Banyak loh kasusnya Keram Suruh badan lagi berlari Atau tiba-tiba Itu serangan jantung Akibat Juga Dehidrasi Atau heat stroke Kepanasan Kalo mobil overheat ya Overheat Eh Selari juga bisa overheat Iya overheat ya Selain mikirin bayar cicilan Buat race nya Sama sepatunya Sama bajunya Mahal ya Buat minggu lumayan ya Iya lumayan ya Lumayan ya Bisa beli sepatu yang standar ya Iya Bisa buat Tiket satu pergi kemana juga Tonton konser kayaknya bisa nih Buat konser di Gebella Oke Teh ini menarik tentang Hidrasi ya Iya Kalo awam ya Saya sebagai awam nih Aduh kalo mau lari Jangan banyak minum deh Takut kenci Gimana Itu kan ribet ya Harus Harus mampir ke Toilet dulu Atau mampir ke Supermarket dulu Itu gimana gitu Oke Makanya ada hydration training Hydration training itu Makanya bukan H-1 sebelum race Baru konseling gitu Kayak fatal banget Harusnya Pas the minute Atau Ketika kita memutuskan Oh iya ini mau ikutan Bandung Marathon ya Oh iya ini Ada kan ya Model gengsi doang Iya Makanya banyak Model nekat Model nekat Model konten Iya Jadi Jangan H-1 Ya minimal 2 minggu lah Kalo misalnya Bagusnya memang Bukan Bagusnya ketika mau daftarnya Langsung Memikirkan Sebelum mendaftar itu Harus sudah berpikir Sudah berpikir Konseling dulu Bukan sama gizi aja Sama fisioterapisnya Apakah sanggup gak dokter olahraganya Iya Jadi kayak Mampu gak nih Saya mengikuti ini Dan pelatihnya Supaya memprediksi Oh kamu main di 5 dulu Main di 10 dulu Atau 4-2 Tapi nanti ya Di race yang kapan Iya Jadi kita gak memaksakan Kondisi kita gitu Oke Artinya kalo kita Sudah berpikir untuk Mengikuti salah satu ajang nih ya Ajang bergengsi ya Segala dipikirin Harus dipikirkan juga Dan Pocket ini juga harus dipikirkan juga ya Jangan hanya sanggup untuk daftar Iya Tapi akhirnya Collapse Waktu pelaksanaan Atau gimana gitu Kan ditunggu juga sama Keluarga di rumah Sama temen kantor Harus dipikirkan juga ya Iya Nah hydration training tadi Penting banget Dilakuin Jadi memang airnya Konten dari elektrolitnya Dan rasio minum elektrolit Dan juga cairan Ini penting banget Gimana? Jadi di water station Nanti ketika berlari di race nya nanti ya Di wahana itu Iya Ada water station Jadi kayak tempat minum Buat para pelari ngambil Iya kan Nah itu ada air putih Ada pokari Iya Rata-rata orang yang gak pernah counseling Itu semua mau aja minumnya Kayak semua diminum Oh itu gak boleh sebenarnya Atau malah gak minum-minum Gak boleh sebenarnya Oke Itu disiapkan untuk dikonsumsi Tapi harus tahu takaran juga ya Iya Bukan jadi mukbang juga Ya tiba-tiba langsung Satu Sepuluh cup gitu ya Iya atau Kayak udah dua cup Masih lagi tiga cup Karena merasa haus Iya Nah itu karena gak dihitung dengan baik Nah perhitungan yang paling baik Kalau untuk cairan Itu kita pas latihan dulu Sebelumnya Dikirim tuh Ke konselor nya Dibagi tuh Jadi kayak Keringat yang hilang Itu keringat yang hilang Bisa dilihat dari urinnya Atau dari jam Ya yang kalau gak punya jam Bisa lihat dari urinnya Nanti berat badan sebelum sesudah Sama urinnya gitu ya Kalau yang punya jam Ada water loss nya Bisa dihitung Nanti dibagi sama durasinya Dari situ Dibagi lagi Dikaliin sama Sorry Dikaliin sama Akan estimasi waktu dia finish Race marathon nya berapa lama Oke Iya 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 Contoh dia kak Contoh kasus Misalnya Bang Daniel Udah latihan nih Dulu Lari dua jam misalnya Iya Dua jam itu Keluar keringatnya misalnya Satu koma lima liter Hmm Berarti satu koma lima Bagi dua Berapa tuh Berapa tuh 0,75 0,75 Berarti laju keringatnya 0,75 Nah yang rasio laju keringatnya Di atas 0 Eh sorry Kan yang 0 sampai 0,5 Itu pakai rasio 70% Eh 65 70% sampai 30 Jadi 70% air putih 30% elektrolit Tapi kalau yang 0,5 sampai dengan 1 Itu pakai rasio 70-30 atau 65-40 Eh 65-35 Jadi 65% air putih 35% elektrolit Nanti yang rasionya lebih tinggi lagi Yang keringatnya lebih banyak lagi Sampai 1 ke atas itu Nah dia pakai perbandingan bisa 60-40 60% air putih 40% Apa Elektrolit Atau pakai 50-50 Jadi setengah air putih Setengah Elektrolit Nanti dibagi-bagi tuh per WS Jadi emang harus dihitung Dihitung ya Biar aman Kita harus membiasakan berarti ya Iya membiasakan Untuk takaran segini berarti berapa kadarnya ya? Membiasakan itu ya? Hydration tadi Training hydration bukan cuma training larinya aja Training hydration Training minum gel Sekarang kan lagi musim dulu gel Oh iya nih Speaking of which Tentang gel dan produk gizi Kampusku Kan aku tempat ngajar Sebagai selain ahli gizi Di ISNA Juga dosen di WSTB Ya di Universitas Santo Borromeo Anak-anakku juga Banyak yang tertarik di bidang gizi olahraga ini Makanya mereka juga Sampai menanghibah P2MW Hilirisasi untuk bentuk produk Bang Dani Produk apa tuh? Untuk tambahan Untuk apa nih? Si produk ini dilahirkan? Si produk ini Kalau anak-anak buatnya untuk recovery Jadi nanti sesudahnya Atau pas lagi Carboloading ini pas Bisa minum Kan karbohidrat tinggi Nah kebetulan memang produknya karbohidratnya tinggi Sampai 60 gram Ini ya? Iya Enatur Enatur Masih formulasi pertama Nah tapi memang kalau tertarik nih temen-temen yang lain Nanti bisa cari di Instagram Enatur Atau tertarik menjadi mahasiswa gizi WSTB Iya nggak? Masuk ya? Masuk Biar diajar sama ibu yang keren ini Enatur Enatur Minuman kesehatan tinggi serat kaya Nutrisi vitamin dan mineral Yang diperkait dengan spirulina Ya Dan Lisin ya Eh lisin ya Sebenarnya kan buat otot itu kan harusnya Brain chain amino acid Jadi anak-anak kan namanya prototype ya Baru pertama Lisin itu lebih ke arah kolagen Jadi kalau temen-temen yang misalnya punya cedera Tendon Nah kolagen kan diperlukan Nah ini bisa nih buat temen-temen Makan dulu Tapi nanti di formulasi kedua Bakal masuk Brain chain amino acidnya Enatur Oke Dan ini bisa juga mengatasi kelelahan Setelah latihan fisik Dan mempercepat pemulihan otot Ya kan Pemulihan otot Jadi nanti kalau setelah pokarinya Ya Terus rasa-rasa rungkad Kalau kata orang Sunda Badannya hancur gitu ya Rasanya remuk Ya mungkin bisa lah Dicari Apa Instagramnya Murid saya Tapi Oke Bukan saya yang jual ya Jadi murid saya Kelelahan fisik ya Bukan hati ya Kelelahan fisik ya Tapi hati bisa membuat hati juga Aduh Nunggu kajian ya kayaknya Oke nunggu kajian masih lama Ternyata Mudah mudahan kuat ya Makanya itulah saya tidak ikut pokarin Bukan Machine masih jauh Oke Oke Nah ini Ini gimana nih untuk mendapatkan ini Apakah belum disebarluaskan atau Mungkin Saya sekalian main Butuh nih Ke WSTB Atau seperti apa Boleh sih Sekalian main ke WSTB Sekalian lihat juga Prodigizi kayak gimana Terus juga Sekalian Juga chat aja Teman-teman Anak-anak saya Di Instagram Kayak ini kan masih Prototype Jadi kalau masih prototype Berarti memang Belum disebarluaskan Secara masalah Cuma mau mencontohkan aja Bahwa Teman-teman yang lagi belajar pun Bisa Membentuk produk yang bagus Untuk Apa ya Men-support Event-event Besar Oke Berarti Ini bukan karena Dosennya ya Membela murid-muridnya Sedikit agak Sedikit agak Sedikit agak dosennya ya Jadi Free endorse ya ini Ini dari Terbuat dari Barley Mart ya Ada barley-nya Ada Tepung kedelai Tepung pisangnya Ada bicu lembu Kelokalan banget ini ya Lokal Tepung pisang Tepung beras merah Beras merah Gandum Almond Wah ini Nanti harus dicoba Dicoba Pake air anget Baru 50 ml Bukan mendidih ya Bukan air mendidih ya Enggak air biasa 70 derajat 70 degrees Boleh dideskripsikan gak sih Teh Mungkin udah pernah Coba Rasanya Lebih dominan apa nih Karena ini kan ada Almondnya Ada Banananya Pisangnya Lebih kepisangnya Dominan pisangnya Soalnya Supaya Potasium replacement Menjadi ini tuh kayak meal replacement Pengganti makanan Potasiumnya Oke berarti aman ya Ini untuk mendukung Semakin strong ya Semakin strong Supaya gak kelelahan Supaya tidak kelelahan Dan memulihkan rasa lelah Setelah maraton Dan nunggu gajian Itu kan berat ya Maraton Nunggu gajian Serem banget tuh Setelah maraton Habis beradaftaran Nongkong juga gak bisa Apalagi yang cutinya Jumat Bukan cutinya Senin Karena Senin gak boleh cuti Minggu 42 kilo Terus Senin langsung kerja Itu berarti cucu Ultraman Waduh Apalagi yang dari luar kota Bandung Raya ya Yang cutinya Jumat Seninnya harus kerja lagi Wah Congratulation ya Kita doain aja HR-HRnya udah pada tau ya Kalau dia cuti Senin Lu ikut ya Ke Bandung ya Pasti gitu Oke oke Baik Nah Pelari apa sebutannya Runner ya Runner Runner ini Untuk Tetap Apa ya Tetap happy Khususnya bagi para pemula ya Khususnya bagi para pemula Kan Rasa-rasanya bagi para pemula Apa yang disampaikan tadi Wah berat banget sih Harus menakar Harus Masa sih gue harus bawa timbangan Gitu ya Masa harus Harus bawa Gelas ukur Untuk berapa Mililiter Atau miligram Makanan Ataupun minuman Yang harus masuk ini Simpelnya seperti apa sih Untuk Untuk sebagai edukasi awal Kepada para pelari-pelari awal ini Simpelnya Yang pertama adalah Ngukur dulu heart rate deh Yang paling aman itu Sama tau potensi diri Kalau belum pernah lari sama sekali Ya latihan jalan dulu Ya kan Latihan Training dulu Mulai biasain minum Kan Satu-satunya Di kita tuh jarang minum Betul Jadi kita Latihan minum dulu Terus Perkenalkan diri kita Setelah olahraga Atau sebelum olahraga Minum elektrolit Misalnya salah satunya Disponsor Boleh Atau misalnya Mau buat sendiri juga Pake Air galam gula Juga boleh Oke Air gula ya Kan bisa sebenarnya Mulai dari yang simple dulu Ketika kita udah Endoruncenya terbuilt Terus mulai serius nih Mau daftar-daftar race Nah mulai dipikirkan Kita juga gak perlu Nimbang-nimbang Aku yakin banget Semuanya temen-temen runners Itu udah gak nimbang lagi Tapi karena training Udah terbiasa Jadi udah tau nih patokannya Saya makannya segini Saya minumnya segini Nah itu pentingnya counseling Jadi Bukan cuma Aku tau sih semua Informasi itu sekarang ada di internet Tapi somehow Kita butuh human touch Iya gak sih Human touch itu sangat penting Yang seperti ini nih Lebih cepat nangkap Lebih cepat nangkap Jadi kayak misalnya Bang Daniel Tahun depan nih mau 4-2 Startnya apa sih Startnya berlatih Dulu ngitung Ata di heart rate Nah terus kita mulai latihan Di zona yang aman dulu Nyaman buat Bang Daniel Jalan kaki dulu Mungkin setelah jalan kaki Ada air putih aja Misalnya ada air putih Tambahin lemon sama madu Dikasih garam sedikit Itu juga elektrolit kan sebenarnya Gampang ya Di dapur juga banyak ya Di dapur juga banyak Nah setelah Mulai kebangun Mulai terbiasa Kayak gitu Nah kira-kira Kayaknya aku udah perlu counseling nih Ya counseling aja Misalnya sama coach Sekali aja gak apa-apa Misalnya Kayak kita ikut Plannya Trainingnya Jadi kita juga tau Yang bener training kayak gimana Terus juga Subscribe juga sama Ahli gizinya Tapi kalau yang punya Masalah khususus Hipertensi jantung segala macam Harus sama SPKO nya Gitu ya Jadi supaya Dia tuh aman gitu Kan olahraga tuh Emang ada ya Yang sudah punya riwayat Tapi Banyak Banyak Masih Banyak Aku bilang nekat sih Banyak Tapi kalau dengan plan yang bener Dia gak akan apa-apa sebenarnya Oh gitu Iya Makanya itu lah pentingnya Bukan cuman asal nyari di Karena internet tuh semua ada Tapi kita gak tau Yang mana yang bener Yang mana yang salah Dan buat kita Yang cocok buat kita ya Itu gimana Karena itu kan Tadi perlu human touch Nah akhirnya Setelah kita agak serius Misalnya kita counseling Kita dapat program yang tepat Dari pelatih Dapat juga Approve dari dokternya Dapat juga Info kayak Kegizian dari Aligizinya Gitu ya Dan dia juga secara mental siap Semua daftar race Misalnya tiap minggu Join komunitas Biar ada temennya Nah Abis itu Bisa tuh mulai Membangun kepercayaan diri Kalau Gak ada yang gak mungkin Setahun training ya bisa 42 kilo ya bisa aja Tapi dengan Persiapan yang matang Jangan kayak cuman karena Aduh si A laris Saya kongkong Enggak Atau ajang dari jodoh Lebih Lebih sehat aku Nah gitu ya Secara fisik ya Karena kita kan menilai Secara fisik ya Lebih fresh dulu Kok dia gendut tapi kuat Padahal kan Bukan gendut Atau kurusnya aja Tapi Capability Dianya sendiri Ototnya Kayak gimana Untuk bisa Berolahraga Baru tau loh Kalau ada yang Punya Kendala di jantung Dan itu Ada yang masih Diperbolehkan Ya tergantung tadi Dokternya tadi Dan juga tergantung tadi Udah Berapa banyak dia berlatih Dan nanti juga Disesuaikan Bukan kebut-kebutan aja Jadi memang Running Can be fun Can be safe Tapi With a good plan Jadi kayak Harus ada rencana yang matang Dari diri sendiri Dari juga Supporting kita Support sistem kita Dari komunitas Keluarga Jangan sampai keluarga juga Berantem cuman Gara-gara perihalari Iya bener Biar penoksalannya mahal banget sih Kan gitu kan Atau Misalnya Jadi gak ada waktu Buat keluarganya Kadang-kadang memang Training tuh Butuh waktu ya Apalagi yang Sambil kerja Sambil kuliah Apalagi hari minggu Startnya jam berapa sih Jam 4 ya Jam 5 Jam 5 Habis azan Langsung ninggalin Langsung ninggalin Yang harusnya Suaminya harus ke pasar Jadi gak ke pasar Iya Yang biasanya Suaminya bersihin mobil Ini gak ada Hilang Atau biasanya istrinya Masakin karena cuman ketemu minggu Istrinya gak ada Kayaknya masakan nasi doang Tapi ketemu di Itu Fotografer yang didago Iya Jadi ribut lah Jadi harus Support sistem semuanya Untuk mendukung kita Supaya runningnya juga Gak safe Gak kejar-kejaran Gak kucing-kucingan ya Yaudah Detak jantungnya itu Berdenyutnya itu Kencang itu bukan karena lari ya Karena pertikaian Itu matanya ya Itu agak bingung Dilihat ini kok beda Aku belum lari ya Tapi gila-gila waktu detensi Dan di Yang lain-lain itu kok Beda nih Detaknya gitu ya Nah gitu Nah perlu gak sih Sebenarnya Selain Beberapa hari Sebelum Kita Menuju tanggal 21 nanti Kita ke dokter Atau mungkin di lokasi itu Ada gak sih Pemeriksaan kesehatan Awal gitu Biasanya ya Medis itu ada Medis itu setiap hari ada Cuman Kalau dulu mungkin Medisnya gak terlalu banyak Kalau sekarang Kayaknya cukup banyak Terus yang kedua juga Sekarang kalau yang Bandung Marathon Dilengkapi dengan medical check up Jadi mereka pada medical check up dulu Atau di hari H Di hari-hari sebelumnya Udah ada sih medical check up Jadi Boleh atau gak Ikut rest Terus pake Ditandain Itu include pendaftaran ya Biasanya Jadi ditandain Gelang Kalau gak salah Yang merah Kalau gak salah Harus diperhatiin sama dokter Saya gak terlalu pasti ya Cuman ditandain Ada yang kayak Bebas aja Tapi tetep aja Ada medisnya Yang siap untuk Kalau lagi cedera Ada yang kayak Waspada Sama ada yang memang harus Assisting Medicnya gitu Oke 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 Ada yang harus ditempel Ada yang harus dipantau Dari jarak jauh gitu ya Ada yang kayak Ya udah sebutuhnya dia Kalau misalnya butuh semprotan Mungkinnya Atau butuh Kayak Rada-rada sesek Kurang oksigen Ya kadang-kadang Tadi lari tuh Kalau gak efisien Oksigennya akan berkurang Kan Soalnya kan ada Volume O2 Max Itu volume O2 Max Training lagi jatuhnya Kalau gak training ya itu Max second Oke Nah Biasanya ya Kalau kita mau mendaki gunung Atau outing dari perusahaan Dan sebagainya Pasti ada pesan nih Silahkan membawa Obat-obatan pribadi Ya Kebutuhan-kebutuhan pribadi Nah Untuk lari Untuk lari maraton ini Ada gak sih Anjuran-anjuran seperti itu Atau seluruhnya itu Akan disiapkan oleh penyelenggara Biasanya Kalau penyelenggara Pasti yang nyiapin yang umum ya Tapi kalau yang misalnya Kayak pribadi banget Contohnya Biasanya Obat hipertensi mungkin ya Oke Itu cukup pribadi ya Yang dibawa lidah itu ya Yang biasa Ya atau obat jantung Mungkin Walaupun misalnya tetep aja Pasti mungkin disiapin lah Tapi tetep lebih baik bawa deh Dibanding Kayak kita gak tahu Apa yang terjadi Oke 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 Tapi kalau untuk yang Sehat walafiat Yang tadi Supaya serangan jantungnya Bukan karena serangan jantung Gara-gara lari Lari Selang-seling sama pokari Misalnya kayak Di kilometer dua setengah kan Per dua setengah kilo Per dua setengah kilo Misalnya Minum air putih Misalnya Di kilometer lima minum pokari Selang-seling Atau misalnya Nanti di kilometer sepuluh Ada yang air sama pokari Terus nanti Selang-seling seterusnya Gitu Dan jangan minum Minum cantik gitu juga ya Hanya ngebasahin bibir gitu ya Aduh takut Gak boleh kayak misalnya gini Kita harusnya minum Cuma segelas dua gelas Tapi rasanya Kita masih pingin Berkumur sebuang Tapi Himbawan juga nih Kayaknya kan Tadi keleresahan Banyak orang ya Sampah Coba banget dulu deh Tolong dong Tolong dong Itu Tahun lalu Atau dua tahun yang lalu Saya gerget nih Mau turun dari Dari kendaraan Cuman Janganlah Biarkan saja lah Gitu kan Nah gimana nih Untuk himbawan Kepada teman-teman pelari Untuk hal-hal Sampah-sampah Dan Itu Berapa puluh ribu orang ya Iya Banyak Puluh ribu orang Kebayang gak sih Spons Kulit pisang Cup Sterefoam Nah apa nih Jadi gini sebenarnya Ketika water station Kayak beberapa meter depannya Ada tong sampah Iya Nah itu Diminum aja gitu Terus langsung dibuang Ke tong sampah Jangan Jangan kayak Udah jauh banget Dibuang ke jalan Kalau bisa sih Masih kayak radius 2-3 meter dari water station Kan ada tong sampah Ya buang ke situ Terus kalau gel Running gel Kalau running gel Kalau kita-kita pakai Running belt Yang apa sih Iket pinggang Buat lari Ya sampah running beltnya Ya dimasukin aja lah Ke running belt kita Dibanding kayak kita buang sembarangan Gitu Kalau bisa Oke Harus bisa sih ya Harus bisa Harus bisa dong Aku cukup resah ya Artinya Bisa bayar Semahal itu Ya tentunya kita juga Edukasinya juga harus Harus sudah cukup ya Untuk masalah lingkungan Untuk masalah Kesiapan fisik Ya mental tadi itu juga Artinya Ya secara awam ya menilai Ya harusnya udah Udah berpikir sampai kesalahan dong Ya tentunya gitu Nah apa yang terjadi nanti Di hari minggu Let's see ya Kita nantikan bersama lah ya Himbawan ya Jadi Himbawan untuk Istirahat yang cukup Himbawan untuk Makan yang baik Himbawan untuk minum Yang cukup juga Hidrasi yang baik Dan menjaga Kota Bandung Menjaga Kota Bandung Dengan gak buah Kota tembarangan Dan event Bergengsi ini Akan tetap Digemari Karena orang-orang Dari luar Kota Bandung Akan senang nih Ke Bandung Karena Bandung itu Tetap terjaga kebersihanan Dan orang yang gak lari Gak jadi benci Sama pelari Karena ada juga yang Dibenci Karena kan Oh sampahnya banyak Sekarang kan jadi Oh pelari itu tertib Ya minimal sampah lah Kalau mungkin kemacetan Kita akan maklum ya Karena udah dihimbau ya Jangan sampai Udah kemacetan Sampah Sampahnya pula Artinya Beberapa tahun terakhir ini Kota Bandung Raya ini Darurat sampai Jangan sampai Semoga teman-teman Jangan tambah darurat lagi Jangan makin darurat Makin bahaya nih Nah udah Itu aja ya Itu aja Oke Itu aja mungkin Tribuners untuk Program Tribun Health Kali ini Bersama TK Risa Untuk persiapan Bandung Marathon Yang dipersembahkan Dari Pokari Yang akan dilaksanakan Pada Minggu 21 Juli 2024 Tetap sehat Salam sehat Sampai jumpa Pada program selanjutnya Download Tribun Health Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia